Meskipun saya harus akui memang Mas Anies kelihatan paling menyiapkan diri Tapi sekali lagi itu bukan jaminan keberhasilan Bahwa bisa memetik poin penuh Di dalam skenario pertarungan putaran pertama ini Mas Ganjar itu oleh kekuasaan diskenariokan tidak lolos Jadi kan segala macam upaya mendukung Anies itu harus dimaksimalkan Semaksimal-maksimalnya Anies itu tidak akan lebih dari angka pemilu 55-43% itu Hari ini seperti yang tadi saya katakan Oposan itu sudah berada di Ganjar dan di Anies Kalau mereka salah satu tidak lolos akan disatukan dengan kata oposisi tadi Nah kita masuk ke debat Ya menarik Masuk ke debat Lo mulai Lo lah kan debat nih lo yang paling menguasai perdebatan ini kan Tiba-tiba gue Soal Mas Anies Kita harus jujur bahwa sulit menerima fakta bahwa Mas Anies itu adalah kandidat yang tidak unggul dalam berbagai macam debat publik Secara portfolio kita harus akui Mas Anies itu sebagai akademisi, rektor, kuliahnya sampai PhD di Northern Illinois Meriland apa Northern Illinois? S2 nya Meriland S1 GM Agak apa lu si film Mas Anies AFS waktu itu Cita-cita juga kayaknya belum sampai Enggak kan kita waktu angkatan saya kan idolanya Anies Baswedan Coba kasih quote dulu Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai Apa lah gitu kan Angkatan kita itu Mas Yang sekuler sukanya Rizal Malarangeng gitu kan Yang agak islami ini kan agak suka juga manis gitu dulu Karena para Madinah kan Nah Agak sulit kita menolak fakta bahwa Debat publik Mas Anies itu unggul Nah menurut Mas Romy apakah Dengan Keunggulan itu Keunggulan tersebut itu bisa dikapitalisasi oleh Mas Anies gitu ya Untuk masuk ke putaran kedua Kalau misalnya nanti dua putaran gitu Termasuk pertanyaan basic lagi Menyambungin Ari Apakah betul kemarin itu debat Seperti kata orang-orang Mas Anies menang kalau di Amerika tuh landslide Kalau dari sisi volume pembicaraan Kan Ada beberapa seperti drone empret ya Yang sudah mengeluarkan analisa Yang paling banyak analisa public speaking ya Memang harus diakui Mas Anies paling unggul Tetapi keunggulan dominasi pembicaraan Kemudian Apa namanya Gaya tutur bahasa Kekayaan Perbendaharaan Data Yang kemudian itu menjadi nomor satu Itu apakah diapresiasi Oleh Pemilih secara utuh Menurut saya Melihat jumlah viewer Yang kemarin Di Apa Lambangkan angka-angka Di banyak streaming Media-media nasional Bahkan yang terbanyak Di Mata Najwa ya Saya lihat itu Streamingnya dilihat Itu kan hanya menyentuh Tidak lebih dari Jumlah S1 di Indonesia Itu pun belum sampai Hanya 12% Kurang lebih kan 30 juta Saya melihat kemarin Angka penonton kita Jangankan 30 juta Separohnya pun Mungkin tak ada Sehingga Sekali lagi Debat Itu hanya akan dikonsumsi Oleh kalangan intelektual Jadi apakah bisa memetik Penuh untuk mendorong Keputaran kedua Yang paling unggul di debat pun Tidak akan bisa Karena apa? Karena Pemilih itu 200 juta Yang S1 itu Kalau merupakan Lambang intelektualitas Itu hanya 30 juta Bahkan kalau seluruh S1 itu Milih Ari Belum tentu Ari berangkat Karena apa? Karena Yang Nyata Di mata Karangan intelektual Ke bawah kita Di bawah intelektual Apa S1 kita Itu ya apa yang ada Di hadapan mereka Kira-kira Mana yang lebih sakti Kalau kita berbicara Ainul Yakin Seeing is Believing Retorika dan kata-kata Atau Bantuan langsung tunai Dan bantuan pangan non tunai Jadi mau bicara Kesejahteraan apapun Hari ini Saya bawa 10 kg beras Konkret Konkret Harus sampai ke masyarakat Di level Makan saja keadilan Tapi kenyataan Yang bawa beras ini Pak Jokowi Anaknya sekarang maju calon Begitu Jadi Mengasosiasikan Ini Makanya saya tadi dapat foto Dimana Bantuan Dari presiden ini Yang disalurkan Tidak lagi melalui Kementerian Sosial Karena menterinya Ada di kader PDI Perjuangan Tapi melalui Bapanas kan Badan pangan nasional Yang direkturnya adalah Direktur Cipinang Food Station Jaman Pak Jokowi Jadi Gubernur DKI Artinya ya Sekali lagi All the presidentsmen Sehingga memang By design Ya Pak Jokowi ini canggih Bahkan untuk Penyalurannya pun Tidak lewat menteri Yang disitu Biasa dipakai Karena Menterinya kader PDI Perjuangan Ada masih Paling baru kemarin Bantuan Pusori 8 juta Satu petani Untuk 16 ribu hektare Pusori Itu Leading sektornya Bukan Kementerian Pertanian Badan Penanggulangan Bencana BNPB Jadi kepala BNPB Yang Pak Jokowi Yang ini Kasih bantuan itu Itu lah makanya Pake layer 2 ini Itu juga bentuk itu Itu yang saya katakan Regrouping tadi itu Jadi Di kabinet sendiri Saya melihat Pak Jokowi Sebahagian dari kabinet itu Menjadi sangat dekat dengan beliau Karena terkonsolidasi Sebagai bagian dari Pemenangan Paslon 02 Sebahagian kabinet Ada di Paslon 03 Pemain primavera Outliernya ya Nasdem kan Begitu karena ada di Anis gitu Pemain primavera aja Dibasukin Ke Dalam pertarungan Jadi Jadi itu Saya Lihat Kecanggihan Pak Jokowi ya Tetapi Ya Dan lagi-lagi Kembali ke Mas Romy yang dulu Gak seru bos menang Dengan menyingkirkan lawan Di dalam ini kan Apa seru Contoh misalnya Pak Budi Gunawan misalnya Di bin Ya Pak Budi Gunawannya Masih duduk disitu Wakabinnya diganti Deputi-deputi Diganti Gitu Jadi Layer 2 Inilah Inilah saya katakan tadi Itu kecanggihan Pak Jokowi Main di detail ini ya Guus ya The devil is in the detail Jadi kalau kita tidak bisa menjadi devil Jangan kita bermain Nah gitu Siapa sih mas ini mas Aktor-aktor di belakangnya nih mas Kalau orang tanya siapa sih Ting-tangnya Pak Jokowi Sehingga bisa sangat Kita itu suudon Kalau tanyanya begitu Anda udah dijelasin Mas Romy Bekali-kali Suudon itu Gimana sih Kan itu Kita sama dengan Mengecilkan seorang Jokowi Dodo Yang gak ada orang lain Dia sendiri Adminnya pun Sound engineer-nya aja beliau gitu Ini kayak gue nih Yang ngurusin lampu ini juga gue Nah itu lah Lampu, kamera Jangan-jangan Pak Jokowi Belajar dari lu juga nih Tapi kita bukan operatornya Operator ada Gak sesakti itu mas Nah balik ke debat tadi Gus Berarti memang gak Ini ya Ya Apa performa mas Anies Yang sangat Meyakinkan itu Tidak serta-merta itu menjadi Apa Perubahan Loh diapresiasi publik ya Dianggap juara satu ya Ya Tetapi kan jumlahnya Yang mengapresiasi itu Tidak cukup untuk memenangkan Karena Kelompok terdidik Ya karena kelompok terdidik Ya karena kelompok terdidik Ri 49% penduduk kita itu Tidak lulus SD 49% 49% Ente mau apa Begitu loh Jadi Juga dong Harusnya kalau Kalau itu benar Ya klaim itu benar Maka Yang menjadi Sepuluh Titik Persoalan Yang muncul Dikeluhkan rakyat Bukan sembako Ya ya Betul Nyatanya di semua survei Dari zaman kapan-kapan Sampai hari ini Sepuluh persoalan Yang paling anda Keluhkan saat ini Nomor satu Itu adalah Sembako Kalau misalnya nomor satu itu Misalnya ya Kecerdasan calon Iya Misalnya kecerdasan calon Itu mah Gak masuk sepuluh besar Atau program gitu misalnya Program yang Memberikan Pak Jokowi tidak pernah terlihat sebagai orang cerdas Karena Jokowi adalah Kita Bukan lagi kita Ketika Pak Jokowi Menggunakan Ada Apa namanya Menggunakan efek asosiatif Dengan bahasa Jokowi adalah kita Emang kitanya siapa? Para intelektual Bukan Bukanlah Oh kitanya di Indonesia 49% Itu gak lulus SD kok Tinggal nambah 2% lagi ya Dari intelektual Nambah 2% yang lulus SMP Iya Kocak Lulus SMP berapa mas? Lulus SMP masih 26% Itu udah Ngambil 2 aja Ngambil 2 aja dari situ Jokowi adalah kita Masa ngomong Jokowi adalah kita Yang 12% intelekt itu Enggak lah Dan Pak Jokowi tidak pernah mencoba Meng Mengasosiasikan diri sebagai Sebagai kalangan intelekt Yang 12% itu dulu yang garap Mas Anies kan 2014 itu kan Oh siapapun mencoba untuk menggarap itu Karena itulah yang meramaikan dunia maya Iya betul Iya kan Padahal dunia maya itu kan Bukan lagi 12% 1% yang dibayar sebagai buzzer Sehingga seolah-olah menjadi puluhan persen Tertipu lagi kita dengan itu Jadi Sekali lagi Paradigma pertarungan ya Saya kira ke depan Dan di banyak negara hari ini President is just my neighborhood Ya presiden itu dari lingkungan kita-kita Orang-orang di antara kita semua Satu di antara kita yang ada di sana Jadi makin menggunakan bahasa-bahasa dewa Percayalah Makin jauh kita dari pemilih kita Wakanda nomor Indonesia forever itu gak ini Tetangga kita mungkin gak ada Mungkin ada yang paling kaya di komplek kita Mungkin bahasanya gitu Jadi 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 paling tetangga kita siapa mas kemarin Apa itu? Yang paling Kayaknya tetangga kita aja tuh Berasa Ya kalau Mas Ganjar lah Kalau menggunakan bahasa-bahasa yang paling Gampang dimengerti ya Mas Ganjar Kalau yang nasionalis banget Ya Prabowo Keliatannya seperti itu Meskipun saya Saya harus akui Memang Mas Anis Keliatan paling Apa Menyiapkan diri ya Paling menyiapkan diri Tapi sekali lagi Itu bukan jaminan keberhasilan Bahwa bisa memetik poin penuh Kita harus Fair menilai memang Mas Anis memetik poin penuh Tapi masalahnya Di dalam Kandidasi yang lebih dari Dua Kandidat seperti hari ini Pemilih itu berada di tengah Jadi Masyarakat kita itu Masyarakat mediocre Tidak suka Ekstrim kanan Dan ekstrim kiri Maka dulu ada judul Lagu dangdut Yang sedang-sedang saja Sangat populer Karena itu Paling menggambarkan Masyarakat kita Jadi kalau kita Terlalu ekstrim Itu masyarakat Justru Tidak akan memilih kita Eka-ekiri Lihat saja mulai dari Ketika Bumega Menjadi presiden Bicara nasionalismo Dan lain sebagainya PSBY yang Moderat Ya Pak SBY itu kan Tidak meledak-ledak Beliau seorang Apa Jago pidato Yang soft Begitu ya Terpilih Ya kan Kemudian Pak Jokowi Ketika dihadapkan kepada Pak Prabowo Pak Prabowo Yang akan Mengevaluasi Investasi asing Wah Blah Blah Pak Jokowi Sof aja Tampil Digebukin Dia Menang juga Aku rapopo Aku rapopo Menang Artinya Masyarakat kita Sebenarnya bukan hanya kita Asia Timur Itu pada umumnya Itu memang melankolik Masyarakatnya Jadi Ketika seseorang Digebukin Bukannya yang gebukin Meskipun benar Bukannya yang gebukin Yang dapet simpati Yang digebukin Yang dapet simpati Berarti Pak Prabowo Digebukin kemarin itu Itu jangan-jangan Efeknya justru malah berbalik Begitu Kan semua Versus Prabowo Kalau kita lihat Kalau tidak ada Mas Ganjar Tapi kan ada Mas Ganjar Salah luar Terjemah juga Kalau mau pertanyaan Pendukung Prabowo Di awal Dia ini tiga bos Pendukung Prabowo Di awal Geser pendukung Jokowi Sekarang geser Mas Ganjar Kurang Mas Anis Nah ini soal Perjalanan Pak Prabowo Mau saya tanya Mas Anis Mas Anis Kalau Jokowi Autoriter Anda gak mungkin Jadi gubernur Nah cerita itu dulu Di Pilkada DKI Itu memang Sesulit Memang Gimana sih Mas Romi Melihat perjalanan Mas Anis Itu kan hampir Dukung Mas Anis Juga dulu Pertama Kita di luar Kekuasaan Kita melawan Kekuasaan Waktu itu Saya ingin Menyampaikan Kepada publik Kalau Presiden Selalu menegasikan diri Saya ini Bukan Ketua Umum Partai Politik Saya itu Tidak Merupakan Bagian pengambilan Keputusan politik Percayalah Itu gimmick Percayalah Itu gimmick Karena apa Karena kasus Pilkada DKI Jakarta Saja Kan Presiden Juga Menelpon Saya Pada waktu itu Saya habis Berunding Dengan Pak Prabowo Dan Pak Sandi Di rumah Kediaman Sandi Di Polo Bangkeng Saya Didampingi oleh Sekjen saya Waktu itu Pak Arsul Sandi Kemudian setelah Berunding Pak Prabowo Masih dalam posisi Berkeinginan Sandi nomor satu Dukung oleh P3 Supaya Hanya ada dua pasang Wakilnya belum tahu siapa Wakilnya belum tahu siapa Bahkan waktu itu Pak Prabowo Sudah terserah P3 wakilnya siapa Kalau mau Mas Romi sendiri Silahkan Pak Saya ketua umum Emang kenapa Kalau ketua umum Jadi wakil gubernur Saya masih ingat itu Wakil ketua umum Ya mending gak jadi apa-apa Pak Jadi Saya waktu itu Masih berusaha Menjodohkan Sandi dan Ahayi Itulah misi saya Berbicara dengan Pak Prabowo Dan Pak Sandi Dan Pak SBY setuju Dan Pak Prabowo setuju Asal Ahayi wakil Dengan alasan Sandi sudah bekerja Dua tahun Setelah Pak Prabowo Dalam posisi itu Saya kemudian Meluncur ke CKAS Ketempat Pak SBY Lagi Karena sebelumnya Saya sudah berunding Dengan Pak SBY Ini kan saya mencoba Menyatukan nih Supaya kita menang Dengan Sandi Ahayi Konstruksinya itu Waktu itu begitu Dan ketika Saya meluncur itu Pak Jokowi menelpon Mas Romi Apa hasil Pembicaraan di Pulau Bangkeng Saya sampaikan Ini Pak hasilnya Bisa gak Saya minta Kepada P3 Supaya Tetap saja Biar kita ada Tiga calon Nah gitu Terus Kenapa Pak Ya supaya Tidak bertabrakan Kalau hanya Dua calon Terlalu keras Bipolarisasi ini Akan Mengganggu Hubungan sosial Masyarakat kita Di DKI Jadi minta dipastikan Supaya Kita ada tiga Pasang Kata Presiden Kata Presiden Nah ketika Saya sampai ke Pak SBY Saya sampaikan lagi Dengan catatan Pak Jokowi Meminta demikian Saya masih dalam posisi Pak SBY Bisa gak Pak Ini disatukan Karena tadi Pak Prabowo Berpesan kepada saya Beliau minta dipanggil Bapak Bahkan beliau mengatakan Saya Bintang tiga Bintang tiga Kalau dipanggil Oleh bintang empat Pasti datang Jadi tolong Sampaikan ke Pak SBY Bahwa Prabowo Minta dipanggil General SBY Wah gitu Saya sampaikan Ke Pak SBY Pak Prabowo Tadi pesan demikian Sudahlah Dia hanya kesini Untuk Memaksakan Dia punya keinginan Yaitu Sandi nomor satu Untuk apa Itu kan bukan perundingan Intinya Beliau tidak mau Maka kemudian Ketemulah Dengan pesan Presiden tadi Nah ketika Saya tadi mengatakan Ketika Presiden bilang Saya tidak terlibat Yaitu saya katakan Gimik Yang nyatanya Presiden Di Pilkada DKI saja Juga pesan langsung Ke saya kok Begitu Nah Dari sini Maka saya Semakin kemari Kan terus mengikuti Terus mengikuti Ya memang Presiden ini Pemain politik ulung Yang Dengan Privilegenya Sebagai Presiden Bisa berkomunikasi Dengan siapapun Yang beliau mau Di Republik ini Bukan hanya Kawan Bahkan lawan Karena banyak Lawan Yang secara Tidak tedeng Aling-aling Beliau itu Mudah saja MHA Indun Najib Mengatakan Beliau sebagai Firaun Malah justru Ditengok Pada waktu sakit Dan itu Tidak dimiliki oleh Semua politisi Yang lain Tidak semua politisi Mau ah Udah lah Dia ngata-ngatain Gue ngapain Gue datangin Nah Ini yang saya lihat Salah satu kunci Kemenangan Pak Jokowi Artinya Untuk kemenangan Beliau mau melakukan Apa Mau menanggalkan Ego apapun Itu kunci kemenangan Tapi Di DKI itu Emang Konteksnya Itu Apa namanya Intervensi juga Tiga calon itu Berarti dulu Itu kan bukan Pesan kebangsaan Mas Kalau orang Menganggap Ini sebagai Pengaturan Ini intervensi Tapi Kalau Orang Menganggapnya Sebagai Pesan kebangsaan Ini Upaya moderasi Ya Upaya moderasi Tetapi Kan kita tahu Presiden waktu itu Membela Ahok Jadi Kalau kemudian Mengatakan ini Sebagai pesan kebangsaan Ya pesan kebangsaan Dijuduli Sebagai pesan kebangsaan Karena Presiden Punya agenda Memenangkan Ahok Kan begitu Jadi ya Tidak murni Pesan kebangsaan Apa logikanya Menangkan Ahok Dengan tiga Kandidat itu Mas Kalau dua Kandidat kan langsung Menang dan kalahnya Ketahuan di putaran pertama Tapi Kalau tiga Itu kan masih ada Napas untuk Bertarung di putaran kedua Oh waktu itu Belum ada Asumsi Almeida Segala macam Sudah kan Sudah Waktu itu sudah Kalau kemudian Waktu itu Satu putaran Sudah pasti Yang menang Siapapun yang Lawannya Ahok Pasti menang Karena di putaran kedukan Itu yang terjadi Iya betul Iya kan Jadi siapapun yang Apa Melawan Ahok Pada waktu itu Pasti menang Makanya Ini untuk menegaskan Ketika itu Survei Kompas juga Berputar haluan Artinya beda 180 derajat Karena di Survei Kompas Karena Anies paling rendah Ternyata Anies menang Nah terus langkah P3 Mendukung Demokrat Waktu itu Direstui berarti Bukan hanya direstui Didorong ya Diminta sama Presiden Dan AHI Maju ini Adalah dianggap Sebagai lawan yang lemah Bukan soal lawan yang lemah Memecah Kekuatan Supaya tidak ada Oposisi Karena saya anggap Presiden ada di AHOK ya Jadi Supaya oposisi Tidak bersatu Karena kalau oposisi Bersatu Yaudah putaran pertama Udah kalah AHOK Oh gitu ya Iya lah Dan itu yang terjadi Di putaran kedua kan Oh dipercepat aja Dipercepat aja Kalaupun mati Matinya agak belakangan Gitu loh Rie Pelan-pelan Pelan-pelan gitu Jadi masih ada napas kan Kalau ada napas itu kan Orang masih bisa berimprovisasi Gitu Jadi kalau itu kemudian Diteorikan Wah Itu bukti bahwa Presiden tidak selalu menang Dalam pertarungan Ya Tentu Jokowi kan juga manusia biasa Ada saatnya dia kalah Dan diantaranya DKI Dia Menabalkan kekalahannya Jadi rekod kekalahannya kan DKI Dan setiap Proses politik Presidio-presidio itu Itu jadi pembelajaran Buat Pak Jokowi Betul Artinya All outnya itu Beliau semakin all out Kalau bertarung Dengan pelajaran itu Dan sekarang ini yang Kemudian dilakukan oleh Presiden kan Berarti Ada Ya Ada benarnya Ada benarnya juga Omongan Pak Prabowo Tapi gak sepenuhnya benar ya Apa itu? Bahwa kalau Jokowi otoriter Anda gak mungkin jadi gubernur Nah itulah makanya Kan beliau mengambil pelajaran Oh ternyata Kalau gak all out itu kalah Makanya sekarang all out Apapun orang bunyi MK bunyi Dengan MK MK Baplah saja Yang penting menang Itu setengah inilah waktu DKI Makanya saya katakan tadi Belajaran Belajaran Bagi saya Ilmu politik Pak Jokowi itu Bisa dibungkus dengan bahasa sederhana Lebih baik menang bermasalah Daripada kalah terhormat Oh ini juga Bagi saya ya Berarti menurut Gus Romi DKI itu Pak Jokowi kurang all out berarti ya? Kurang Oh oke Kurang Karena kemudian Membiarkan Ahok terproses secara hukum Dalam tanda petik membiarkannya Dan sebagai Presiden bisa juga Kemudian melakukan intervensi Tapi kan waktu itu konteksnya mau 2019 kan Mau pemilu Bisa jadi liability Masa iya sih liability Belitinya sampai Mengurangi Suara Jokowi Bahkan gue inget banget Menjelang pemilu 2019 Sebelum Ahok keluar Dari Makobrim Gue wacara Mas Romi di CNN Dan Mas Romi waktu itu belum keluar nih Masih agak jauh Dia bilang Nanti tenang aja Ahok keluar Nanti Ahok akan diminta Untuk keliling dunia Lepergi Selapa pemilu ini Ya kalau bisa Bener lagi kan Bener bos Jadi Lama banget Pelesiran kan Betul kan Iya bener Kita tau dari anda sebelum orang ngomong tuh Terus Agak sakti Yang ada info dari Mas Romi yang harusnya dilengkapi juga Habib Rizik juga di luar negeri waktu itu Iya kan Saya sampaikan juga waktu itu Iya Dua-duanya lihat Tapi ada berita baru kemarin nih Habib Rizik akhirnya declare mendukung Anies Muhammad Ini anda lihat Despite debate ya Ini Langkah Based on 2019 ya ini Kartu truth dari kekuasaan kah? Atau memang bagian dari perlawanan politik biasa? Tadi saya sudah bilang Di Dalam skenario pertarungan putaran pertama ini Mas Ganjar itu oleh kekuasaan diskenariokan tidak lolos Jadi kan segala macam upaya mendukung Anies itu harus dimaksimalkan Di antaranya dengan dukungan Habib Rizik tadi Kan ini bagian dari supaya Ganjarnya nggak lolos Ngerti nggak? Kan Ganjar harus kalah di putaran pertama ini gitu Iya padahal Artinya Mengalahkan Ganjar itu kan hanya dengan dua cara Melemahkan Ganjar Atau memperkuat lawannya Ganjar Karena Prabowo di surveinya sudah cukup tinggi Berarti memperkuat Anies Karena memang maunya di putaran kedua itu lawannya Anies Karena Diakab lebih lemah Karena tadi lebih mudah dikalahkan Kalau menggunakan Asumsi politik aliran Bahwa di belakang Anies ini Adalah oposan agamis Politik Islam di Indonesia itu belum pernah menang Kalau dihadapkan kepada politik nasionalis dan komunis Sehingga memang semaksimal-maksimalnya Anies Itu tidak akan lebih dari angka Pemilu 55-43% itu Ini teori ya? Sekali lagi Teori berbasis history Berbasis sejarah Dan dengan warna keagamaan yang kental Agak berat bagi PD Perjuangan Dan pendukung Mas Ganjar yang nasionalis Untuk bergabung ke Anies di putaran kedua Asumsi ini tadi Berbasis bahwa Kalau Anies yang menang Kecil kemungkinan Ganjar bersatu ke sana Ini saya tidak mewakili Mas Ganjar Anies bagi political scientist Kalau yang menang itu Ganjar Di putaran pertama Besar kemungkinan Anies bersatu kemari Karena hari ini seperti yang tadi saya katakan Oposan itu sudah berada di Ganjar dan di Anies Kalau mereka salah satu tidak lolos Akan disatukan dengan kata oposisi tadi Ya yang lebih mungkin menyatukan Kalau Mas Ganjar yang masuk putaran dua Ketimbang Mas Anies yang putaran kedua Dan itu yang sudah diyakini Oleh asumsi saya Presiden meyakini itu Maka semua gerakan Adalah ditujukan untuk melemahkan Ganjar Dan itu kita terasa kok Sampai kemarin Yang di Kota Serang sama Kabupaten Serang disapu Sepanduk 70 biji itu Artinya upaya-upaya untuk mengecilkan Lebih kita rasakan ketimbang yang lain Dan Anies kan mengatakan Gak ada kok tekanan Emang dibiarkan Yang disana tuh dibiarkan Jangan cengeng lah Kami gak merasa ditekankan Pernah tuh Mas Anies Menegaskan itu Kami gak pernah merasa ditekan Emang dibiarkan yang disana Supaya lolos putaran satu Yang ditekan disini Tapi logika Mas Romi tadi kan Kesannya Mas Ganjar dan kekuatan koalisinya Itu sama sekali gak ada di kekuasaan Mas Padahal Menkopol hukam loh Masih Pak Mahfud loh Yang berkuasa atas Lah kalau seorang Menkopol hukam Mau acara Oleh Asosiasi Kepala Desa Yang waktu itu sudah menyiapkan Di Kabupaten Bangkalan Kemudian dibatalkan Hanya dua hari sebelumnya Karena Kepala Desanya dipanggil Aparat Penegak Hukum Ente masih bilang Pak Mahfud Mengendalikan kekuasaan Karena posisinya sebagai Menkopol hukam Kalau kemudian misalnya hari ini Kepala Bin Wakilnya baru Deputi-deputinya baru Apakah memang itu Kita masih bisa meyakini Pak Budi Gunawan disitu posisinya Apa Sekuat Sesolid Sebelum Wakabin diganti Dan seluruh kepala Eh seluruh deputi Bin diganti Ganti semua masih Ya Sebahagian besar Artinya Itu kan Tidak perlu Analisa rumit Ente punya tim yang sudah Solid selama lima tahun Tiba-tiba Tim ente baru Kan butuh icebreaking lagi kan Gak usah Gak usah Organisasi apapun lah Gak usah bicara Bin lah Berarti Bin ini emang mau dipakai Berarti Loh bukan Bukan soal mau dipakai Organisasi apapun Kan diantara Tokoh-tokoh Yang selama ini Memiliki Akses informasi Ya Kemudian Kekuasaan Kan ya para menteri Dan kepala-kepala lembaga kan Tapi ini Kalau Bin ini Contoh paling sederhana yang tadi saya sebutkan Kemensos Kan penyalurannya melalui Bapanas Tidak melalui Kemensos Tadi penyaluran Bantuan Puso Itu kan tidak melalui Kementerian Pertanian Tapi melalui BNPB Jadi Ini yang saya tadi katakan Regrouping Dan itu terjadi Di dalam Apa namanya Kabinet hari ini saya lihat Karena Apa Pak Jokowi mencoba melihat Yang jelas-jelas Dukung Prabowo Gibran Itu akan menjadi Closest of the close Yang tidak Ya ring dua Tapi masih ring Masih ring Iya Jadi kan tadi katakan Ada kekuasaan Iya Tapi Tidak efektif Dan lagi-lagi Kebalik kita siswa Apa nikmatnya menang Dengan menyingkir Ya itulah makanya Enggak asik kan Kalau kemudian Semua Potensial-potensial Lawan ini disikati Semua ya menang Ya kekuasaan lu pegang sendiri Gimana gak menang Tapi kalau ini tetap menang Wah Karena memang Saya melihat Pak Jokowi masih Mengidealkan Apa yang dari awal Beliau ingini Yaitu Koalisi besar Yang masih merupakan Penerus dari koalisi besar Yang menopang Pak Jokowi Maka kan ini juga Tidak dimusuhi Amat Maka juga Tidak dibuang Dari kekuasaan juga Karena ini kan Mau dirangkul lagi Di putaran kedua Nah mas Kembali ke tadi Mas Anies dan Mas Ganjar Kekuatan Islam Kekuatan Nasionalis Apa Prakondisi atau Prasyarat yang membuat Tadi Di putaran kedua Mungkin saja Mas Ganjar Dan koalisi pendukungnya Termasuk di grassroot bawah Itu bisa bergeser Mendukung Mas Anies Prasyarat-prasyarat apa yang Mas Anies sama mendukung Pak Prabowo Anies Kan tadi kan Anda bilang Sulit Kalau Mas Anies dan Pak Prabowo Yang di putaran kedua Pendukung Mas Ganjar Sulit ke Mas Anies Sementara sebaliknya Kalau Mas Ganjar yang maju Pendukung Mas Anies Akan sangat mungkin Disatukan dengan oposisi Pertama Kita harus Melihat Split ticket voting Antara pilihan elit Dengan grassroot Belum tentu sama Partai-partai politik Pengusung Mas Ganjar Katakanlah Mereka itu Tidak ke Mas Anies misalnya Tidak berarti Grassrootnya itu Juga ikut Karena Ya mereka punya pilihan sendiri kan Saya juga gak utang apa-apa Sama partai Itu yang akan terjadi Yang kedua Tinggal Ya take and give Kalau kita berbicara politik Dalam konteks elit Apa yang bisa ditawarkan Problemnya adalah Pak Jokowi hari ini Masih memiliki tiket Untuk lebih Membujuk Partai-partai politik Pendukung Mas Ganjar ini Bersatu ke Prabowo Ketimbang Mas Anies Apa itu? Pak Jokowi kan masih kader PDI Perjuangan Kan belum keluar Jadi Kalau kemudian Gak bisa First best Choice Yang didapatkan Ketika kita bertarung Dalam politik itu Kalau gak bisa menang Mengecil kekalahan Nah gitu Jadi Jadi Kalau gak bisa dapat semuanya Jangan ditolak semuanya Itu dalam politik Itu kaedah Fekih sebenarnya Tapi kalau kita Tidak bisa mendapatkan capres Ya kita tetap Bergabung Di dalam Barisan Capres Pemenang Itu yang Saya yakin Ada di kepala Pak Jokowi Sehingga Beliau tidak pernah Ada kata-kata Memusuhi PDIP Keluar dari PDIP Sehingga itu Tiket yang masih Akan dia Gunakan untuk Membujuk Barisan Mas Ganjar ini Kesana Sementara Di Mas Anies Kan memang Di Apa namanya Sana ada Partai Oposisi Jelas ya PKS Yang memang tidak berada Di dalam kekuasaan Dan nuansa Oposisi Yang terbangun Di Nasdem Misalnya Saya lihat Lebih kuat kan Ketimbang partai-partai Yang mengusung Ganjar Kepada kekuasaan Itu Yang saya lihat Jarak Kekuasaan Di antara Partai-partai Politik Pengusung Mas Ganjar Sampai hari ini Kan masih tetap Lebih dekat Ke Pak Jokowi Apalagi Mas Ganjar Dalam beberapa Bahasa komunikasi Politik terakhir Menegaskan Kedekatan itu Datang ke IKN Bahkan menjadi capres Pertama yang datang Ke IKN Menegaskan Dukungannya terhadap IKN Itu kan Bisa terlihat Jadi kalau Mau ditanya Apa prasyaratnya Saya jujur Belum menemukan jawaban Kecuali bahwa Tawaran yang disampaikan Kubunya Mas Anies Sangat Menarik Untuk membuat Partai-partai X Ganjar ini Bergabung ke sana Cuma Dalam setiap Pertarungan Pertarungan apapun Bahkan segedar permainan Lebih seneng mana Menang atau kalah Menang lah Menang Maka itu juga Dalam pertarungan politik Tapi kalau Orang akan cenderung Bergabung dengan Yang kemungkinan besar Menang Gus Tapi apakah misalnya Ganjar Yang masuk putaran dua PDI untuk bergabung Ke Prabowo Sudah gak mungkin Menurut Gus Romy Lebih mungkin Daripada bergabung Ke Anies Oh gitu Kan Tadi Logika seterhana saja Orang kan akan Lebih seneng bergabung Dengan orang yang Kemungkinannya menang Daripada yang Kemungkinannya kalah Kalau melihat Angka survei hari ini Kan memang Prabowo lebih tinggi Sehingga Kalau berbicara Berdasarkan matematika politik Lebih mungkin dia menang Gitu Nah orang akan Cenderung kesana Tapi bukan berarti Tidak mungkin Dalam politik kan Semua Sangat mungkin Aku belum baca clear Tapi kenapa Contohnya Mas Ganjar gak lolos Contohnya Mas Ganjar lolos Enggak Saya mau Lagi simulasi Karena kami meyakini Iya pasti Meskipun sekarang Dilemahkan habis-habisan Tapi Angka Menunjukkan Insya Allah Putaran kedua Kita akan melihat Prabowo versus Ganjar Putaran kedua Atau satu putaran Seperti kata Bumega Kita menang satu putaran Saya termasuk Berkali-kali ya Politisi yang realistis Angka-angka hari ini Tidak menunjukkan Putaran Satu putaran itu Akan terjadi Berarti ini sekarang Kecuali Kekuasaan Diperkosa habis-habisan Untuk memenangkan Dan Begitu Indikasi itu Terlihat gak Tanda-tandanya Masih ada Tanda-tandanya Nah Contoh misalnya Ketika BLT itu Dan BPNT Dikelontorkan Direncanakan Sampai Juni Bisa saja kan Kemudian pemberiannya Itu dirapel Di awal Kan harusnya ini 200 ribu nih Per bulan Terus kemudian 10 kilo per bulan Nah ini Januari sampai Juni Ditarik ke depan Dibikin di Januari Penyerahannya Kan bisa Kan biasa kan Cuman rappelan itu Biasanya di belakang Ini ditaruh di depan Teknis Teknis Main Tapi gue lupa ya Undang-undang Pemilu kita nih Kan mengharuskan Partai politik Harus punya Terutama yang di parlemen Harus punya Mendukung kandidat lah ya Atau mengusung kandidat Kalau enggak Kalau lu netral Kayak Demokadu-demokadu Gak boleh Kalau diputaran kedua Gak 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 ada kewajiban Oh jadi bisa aja PDI Gak Atau misalnya In between Gitu Begitu pun Nasdem Tapi partai kan netral Apaan Di mana ada Partai netral Ada Ada beberapa kali Kan kita membebaskan Seluruh warganya Untuk memilih siapapun Tapi kan Gak ada apa-apa juga Dengan situasi Kayak gitu kan Tapi kalau Kalau NT besar Dipileknya besar Siapapun yang menang Butuh NT Iya makanya Iya Kalau gak berpihak Kan sayang aja kan Iya Belum tentu juga Ini kayak konsultan Kalau konsultan Gak berpihak Kan berarti Gak ada kerjaan Gak gitu kan Hahaha Ya partai Dianalogikan begitu Tetapi Tidak selalu itu yang terbaik Jangan-jangan gini bos Iya Kan kalau misalnya gini Ada Ongkos berpihak Lo gue bayar Untuk berpihak Ada juga Ongkos Untuk netral Oh Bukan Sebenarnya Ongkosnya itu ada Tiga tingkat Apa Berpihak Tidak berpihak Atau melawan Hahaha Semua Ongkosnya beda-beda Semua Jadi cekinongkang Bowsnya Betul-betul Gak ada yang rugi-rugi Amat juga Istilahnya di satu partai itu Di setiap pilkada Dia langsung Ada partai yang selalu Ngirim Calon gubernur Calon bupati Setiap pilkada Ada orangnya Walaupun gak populer Istilahnya itu Ini Gos Uang mundur Hahaha Walaupun calon kadernya ini Gak populer Maju aja terus Itu banyak yang model bisnis gitu ya Ada satu partai Termasuk di level nasional Level Nasional Sejauh ini sih Udah agak berubah Hahaha Tapi ada yang punya record itu ada Gak ada Sampai level kamu paten bos Kader-kadernya disuruh maju semua Jadi Istilahnya Uang mundur Hahaha Ini Bayar mahar segini Gak dengar Maharnya aja Enggak Uang mundur belum Hahaha Nih Tapi pendekatannya bagus loh Hmm Harga langsung naik kan Gus Betul Kan menyuruh orang ini mundur kan Betul Dan ini loh Memanfaatkan Dan ini loh Apa untuk Fungsi dan Tujuan partai politik Dilakukan Cari judul Adresasi Recruitment Cari judul Cari judul Cari judul Hahaha P3 gak gitu kan Enggak lah Kita hari ini Jelas Bahwa dari awal Kita menegaskan Dukungan kemas ganjar itu Ya karena mas ganjar ini Dari Tiga pasang Calon yang muncul itu Secara emosional Yang paling dekat dengan P3 Kan saya berkali-kali menegaskan itu Karena mas ganjar itu istrinya Putra dari ketua P3 Berubah Dan ketua NU Berubah Jadi memang secara emosional Sangat dekat Dan itu Bener-bener bukan Maksudnya Artifisial menjelang Pilpres Bisa dilacak lah Tinggal dilacak aja lah Tapi ini buat For the future Ini 2024 Pilih keadaan Jawa Tengah Nanti kawin sama PDI lagi dong Kayaknya Kita lihat nanti Kedekatannya begitu Berarti PDI P3 lagi Kemungkinan Siapa mas? Belum Gue siasin gak mungkin jadi cagup gak? Sangat mungkin Sangat mungkin Dan beliau kan sekarang maju DPD kan Ketika di Pantawari DPR Enggak Karena kalau DPR Itu kan hanya Paling 45 kabupaten Paling banyak Ya kan Padahal Karena beliau memiliki tujuan Dan partai meng-endorse beliau Untuk tetap memelihara seluruh 35 kabupaten Di Jawa Tengah Maka ya yang paling cocok DPD Karena Ketika hari ini sosialisasi Menyapu seluruh kabupaten Di Jawa Tengah Kan bisa aja Dia berdapil di Semarang Misalnya Tapi ikut kampanye Ke Jawa Tengah Enggak lah Enggak mungkin lah Enggak ada waktu Enggak mungkin Secara fisik Tidak bisa itu Karena ketika Bertarung DPR RI Itu ya pertarungan itu kan Sampai level ranting Sampai level Keurahan Apa bedanya Di 2019 Pak Oso Yang ketua Umam Hanura Pengen maju DPD Juga ada bedanya gak? Dengan? Dengan Mas Yasin Gos Yasin Nawaitu Dan ini Apa namanya Niatan politik Saya gak tau Niat Pak Oso Jadi anggota DPD Dan kemudian terpilih Ketua itu apa ya Kalau Gak gak 2019 kan Pak Oso kan Udah ketua Umam Hanura Iya Terus Tapi maunya Maju DPD Kemudian ada Peraturan MK ya Oh iya Putusan MK yang Melarang itu kan Ributlah Pak Oso Sampai MK ini kan Itu Nawaitunya sama gak? Saya gak Ya sekali lagi Saya gak bisa menilai apa Niatnya Pak Oso ya Tapi kalau Gos Yasin Memang Fem Karena beliau masih Kandidasi untuk Gubernur besok Atau Pilgrup Jawa Tengah Dan juga Hari ini Karena beliau Salah satu ikon kita Di Jawa Tengah ya Keliling Juga untuk partai Begitu Saya pikir ada jawabannya Lebih lucu dari itu Misalnya Tertib jawabannya Ya oke Oh Pak Oso itu karena Fokusnya itu Jadi ketua DPD Jadi partai bisa Membantu Kesitu Mungkin itu Kata Gus Romy Itu yang lu harapkan Oke Oke Terun Makasih Gus Romy Ada lagi yang mau disampaikan Untuk berkampan Terakhir Terakhir Untuk P3 Disampaikan Mengajak seluruh masyarakat Untuk tidak golput Itu yang pertama Karena Sekecil apapun Suara kita itu Akan menentukan Dan Bukan hanya Sekedar menentukan Masa depan bangsa ini Nasib kita pun Akan Ditentukan Kalau Presiden Besok Tidak memiliki kepedulian Kepada masyarakat Paling bawah Itu juga Karena masyarakat Terbawah kita Barangkali Tidak memberikan suara Karena itu Jangan golput Yang kedua Tentu saya ingin mengajak Partai Persatuan Pembangunan Ini adalah partai yang Legend Paling tua Di Indonesia Sejak 5 Januari 73 Mohon Dukungan Dan doa restunya Agar kami Masih ada di Parlemen Di tanggal 14 Februari 2024 nanti Itu saja Terima kasih Oke Mas Romy Terima kasih banyak Mas Romy Sampai jumpa lagi Di Total Politik Berikutnya